Untuk kalian yang suka menyinyir, dengarkan ini baik-baik Program makan siang itu bagus Kenapa saya bilang bagus? Karena untuk meningkatkan kecerdasan bangsa generasi berikutnya Agar generasi berikutnya tidak berpikiran dangkal seperti kalian Tidak suka membuat hoax dan tidak mudah termakan hoax seperti kalian Karena menurut survei 65% penduduk Indonesia mudah percaya kepada hoax Bahkan Indonesia berada pada urutan kelima negara perusahaan hoax terbesar di dunia Jadi menurut saya program itu bagus sekali Agar generasi berikut tidak mudah rusak Karena kalau daya pikir mereka rusak hanya karena hoax Maka Indonesia emas hanya akan menjadi mimpi Kita punya program makan siang gratis Banyak yang nyinyir, tapi sekali lagi pak Program makan siang gratis ini adalah investasi menuju Indonesia emas Program makan siang gratis 400T ini adalah stimulan Untuk ibu-ibu warteg-warteg Warung-warung catering-catering yang ada di daerah Ada banyak program prioritas pasir nomor 2 Memang bagi-bagi makanan itu yang paling strategis Dan dekat dengan rakyat Kenapa? Karena dirasakan langsung oleh rakyat Tapi memang perlu hati-hati Karena hasilnya itu butuh waktu lebih lama Untuk bisa terlihat dibanding dengan pembangunan infrastruktur dan hilirisasi industri Oleh karena itu negara-negara lain Ada 76 yang sering dikatakan oleh paslon nomor 2 Seperti Denmark, Finlandia, Norwegia, Gaza, Brazil, Korea Selatan, Jepang, Australia Juga memberikan makanan siang gratis untuk anak sekolah Mungkin ada pertanyaan kenapa langsung diberikan kepada ibu hamil? Iya, oke Karena kalau kasih ke anak sekolah itu lebih gampang secara distribusi dan biayanya Tiap hari mereka ke sekolah kumpul di satu tempat dan waktu yang pasti Selain itu, pemerintah Indonesia juga sudah punya bantuan sosial program keluarga harapan atau PKH Dalam bentuk uang Dan juga bantuan pangan non-tunai BPNT Dalam bentuk voucher yang hanya bisa dipakai Membeli makanan tertentu Nah, mungkin ini juga yang dipikirkan oleh Prabowo Gibran dan tim Biar tidak overlatin dengan program bantuan yang sudah ada Tapi menurut kalian bagaimana? Coba isi di kolom komen ya Konsen yang kedua tentang anggaran Yang bisa dilihat untuk investasi untuk bangsa atau malah jadi beban negara Menurut hitungan dari kata data Uang yang diperlukan mencapai Rp446 triliun per tahun Untuk target penerimaan 82,9 juta orang Di 2029 Sebagai konteks, biaya konteks susu dan makan siang gratis ini Hampir sama besar dengan Biaya pembangunan IKN Rp446 T Yang juga prioritas pembangunan nasional juga Dua kali lipat lebih tinggi dari anggaran kesehatan Yang hanya Rp186 T Dan 60% dari anggaran pendidikan Yang mencapai Rp661 T di 2024 Terus sekarang, dari mana uangnya? Oke, dari dulu memang banyak politisi, banyak-banyak janji Itu kita selalu disuturkan dengan jawaban yang Ini tentang keberpihakan dan sebagainya Kalau beneran serius dan mau, pasti ada jalan Ini bahasa-bahasa kuno ya Dan Prabowo Gibran tidak seperti itu Prabowo Gibran tidak seperti itu Anggaran mana yang mau dipotong? Ataukah akan kejar pajak dengan agresif? Apakah ada pajak yang harus dinaikkan? Gimana cara memperluasnya? Mari kita dengarkan apa yang dikatakan Gibran Dalam debat jawab presi yang pertama Yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda Satu Gimana caranya menaikkan penerimaan pajak? Atau menaikkan rasio pajak? Saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya Kita akan membentuk badan penerimaan pajak Dikomandoi langsung oleh presiden Sehingga akan mempermudah Koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa? Untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh Pak, yang saya klarifikasi tadi adalah Teks rasio dan menaikkan pajak Pak, itu beda Kita Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang Kita ingin memperluas kebun binatangnya Kita tanami Binatangnya kita gemukkan Artinya apa? Membuka dunia usaha baru Sekarang NPWP Yang punya NPWP ini baru 30% Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Jadi, saya mau katakan sekali lagi bahwa Program makan siang ini adalah program yang sangat baik Karena ini tidak sekedar bagi-bagi duit saja ya Kalau susu dan makan siang gratis ini Bisa dieksekusi dengan transparan dan tepat sasaran Justru hasilnya mungkin memang tidak akan terlihat dalam jangka pendek Tetapi pasti akan melahirkan manusia yang berkualitas tinggi Dan bisa bersaing dengan dunia luar Dan tidak akan melahirkan orang-orang yang mudah menyebarkan hoax Apalagi mudah percaya hanya karena berita hoax Seperti itu kan Harapan kita untuk generasi emas nanti Generasi emas kita harus cerdas Tidak boleh gampang termudah termakan Apalagi membuat hoax Seperti yang dilakukan oleh The New Kadron sekarang ini Ya Allah, luar biasa Antara Cawapresnya sama pendukungnya Itu menurut saya 11-12 Jumlah penduduk Indonesia itu cuma 280 juta Tapi menurut Cawapresnya Yang mendapat manfaat itu 400 juta Dan ditepuk tangan ini sama pendukungnya Itu yang bego yang siapa itu ya Yang bego itu yang didukung Apa yang pendukungnya yang bego Memang kayaknya Memang kayaknya sengaja memang Sengaja Pas lo nomor 2 itu Ya merekrut mencari Pendukung-pendukung yang Akal Dangkal akalnya Ya pengetahuannya minim Jadi ya walaupun sama Itu tetap aja dibenarkan Parah-parah Negara ini Nanti dihuni sama Orang-orang yang bego Dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 400 juta Wow, sekelas wali kota Solo Gak tahu jumlah penduduk Indonesia Mana sampai penduduk Indonesia 400 juta Belajar dong semua bapaknya Dan sudah dirasakan Nah, jadi saya akan tunjukkan nih Apa yang dia ngomong nih Ini dia mengambil Cuplikan dari Videonya Mas Gibran Ini memang banyak yang nyinyir ya Tapi Bapak Ibu harus tahu Program Makan Siang Gratis Dan Susu Gratis Ini sudah ada di 76 negara Dan sudah Dirasakan manfaatnya oleh Lebih dari 400 juta Anak Jadi ini bukan program yang mengada-ngada Jadi ke depan Untuk menuju Indonesia emas Harus kita siapkan juga Generasi emasnya Anak-anak yang sehat Pintar Itu kuncinya Saya perhatikan Pendukung banting belakangan ini mirip Kadrun Jurus Kadrun yang dulu Suka memfitnah Pak Jokowi Dengan berbagai hoax Dan menyebut Pak Jokowi Dengan sebutan pelongak-pelongo Sekarang digunakan oleh pendukung banting Untuk memfitnah Gibran dengan berbagai hoax Bahkan menyebut Gibran Dengan sebutan beliming sayur Mereka merasa diri paling sempurna Para Kadrun yang dulu merasa Pemegang kunci surga Sekarang pendukung banting Merasa diri paling sempurna Sehingga menyebut orang lain Dengan sebutan beliming sayur Jadi saya bisa katakan bahwa Pendukung banting saat ini Bukan Kadrun Tapi New Kadrun New Kadrun yang berpikir Dangkal sedangkal Semua resapan Saking dangkalnya Potongan pernyataan Gibran Soal 400 juta anak pun dipercaya Padahal pernyataan Gibran Yang utuh soal 400 juta anak itu Dari 76 negara Tapi dipelintir dan dibuat fitnah Oleh para pendukung banting Sampai-sampai saya yang melihat ini menjadi muak Lagian Kalau menurut saya Kalau kalian punya daya pikir kritis Tanpa mendengar 76 negara pun Kalian pasti tahu bahwa 400 juta anak itu bukan di Indonesia Kenapa saya bilang begitu? Karena dalam potongan video yang Tanpa 76 negara itu Gibran mengatakan bahwa Sudah dirasakan manfaatnya Oleh lebih dari 400 juta anak Disitu ada kata Sudah dirasakan Lalu apakah anak-anak Di Indonesia sudah merasakan itu? Kalau belum berarti 400 juta anak itu Bukan di Indonesia Lalu kenapa kalian harus Tak putar kiri Tak putar kanan Sampai Membandingkan jumlah penduduk di Indonesia Kan dangkal otak kalian Kalian bilang bahwa Gibran belimbing sayur Tapi cara berpikir kalian saja Macam akar belimbing Lalu siapa yang belimbing maka? Saya jadi berpikir bahwa Kayaknya program makan siang itu memang sangat bagus Kenapa saya bilang bagus? Karena untuk meningkatkan kecerdasan Generasi berikut Agar generasi berikut Tidak berpikir dangkal seperti kalian Tidak suka buat hoax Dan tidak mudah termakan hoax Seperti kalian Karena menurut survei 65 penduduk Indonesia itu Mudah percaya kepada hoax Bahkan Indonesia berada pada Urutan kelima negara Produkannya hoax terbesar di dunia Jadi menurut saya Program itu bagus sekali Agar generasi berikut tidak mudah rusak Karena kalau mereka punya daya pikir rusak Akibat hoax Maka Indonesia emas Hanya menjadi mimpi Terima kasih kerana menurutuk